Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sobat setiap fakta kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. 10 tahun jadi pembantu, wanita bisu ini ungkap siapa dia sebenarnya. Anak majikan pun bersujud. Hidup seseorang memang susah untuk ditebak. Jika melihat orang yang hidupnya terlihat susah dan miskin, kita sering bilang bahwa mereka itu orang miskin dan gelandangan. Padahal sesungguhnya apa yang mereka lakukan itu belum tentu kita ketahui secara pasti apa tujuan mereka melakukannya. Kita hanya bisa menilai dari luarnya saja tanpa tahu apa sebenarnya yang mereka inginkan. Seperti kita melihat seorang pembantu rumah tangga. Tentu kita beranggapan kalau mereka merupakan orang yang miskin dan sedang membutuhkan uang untuk keperluan hidupnya dan keluarganya. Tapi ternyata, tidak semua pembantu itu hanya membutuhkan uang untuk keperluan hidupnya saja. Ada tujuan tertentu mengapa ia mau jadi pembantu rumah tangga di rumah tuannya. Seperti yang terjadi pada pembantu yang satu ini, yang dikisahkan oleh anak sang majikan. Sang anak majikan ini menceritakan perihal pembantunya yang sudah bekerja selama 10 tahun di rumahnya. Namun ada hal yang tak ia ketahui tentang siapa sebenarnya pembantunya ini dan apa tujuannya bekerja di rumah orang tuanya. Kisah yang sungguh menggugah jiwa ini semoga menjadi pelajaran bagi kita agar tidak cepat berburuk sangka terhadap seseorang sebelum kita mengetahui dengan sebenarnya apa yang melatar belakangi seseorang melakukan itu. Begini cerita lengkapnya. Ayahku adalah seorang pedagang kecil, sementara ibu seorang guru sekolah dasar. Meski bukan keluarga berada, tapi hidup kami lumayan baik dan nyaman. Di rumah kami ada Bibi Ijah yang merupakan pembantu di rumah kami. Sudah 10 tahun lamanya, Bibi Ijah bekerja di rumah kami. Kami pun telah menganggapnya seperti keluarga. Bibi Ijah ditemukan ibuku terbaring di jalanan dengan pakaian yang lusuh, kondisinya benar-benar menyedihkan. Ketika itu ibu mau membawanya ke rumah sakit, tapi dia menolak sambil mengerakkan tangan berkata tidak. Kemudian ibu membawanya pulang ke rumah, ibu memberinya pakaian yang bersih dan memberinya makan. Tampaknya ia mulai tampak sehat setelah makan, lalu mengucapkan terima kasih dengan bahasa isyarat. Ketika ibu bilang kalau sudah enakan boleh meninggalkan rumah, tiba-tiba ia berlutut, memohon agar menerimanya tinggal di rumah. Bibi Ijah menulis di atas kertas menerangkan bahwa ia tidak punya anak dan keluarga, ingin bekerja sebagai pembantu di rumah, mencuci atau memasak, dan pekerjaan rumah tangga lainnya. Ia juga bilang tidak perlu terlalu banyak upah, yang penting ada tempat tinggal dan makan, itu juga sudah cukup. Ibuku orangnya lembut dan baik, karena kasihan ibu akhirnya menyetujui. Bibi Ijah, meski tidak bisa bicara tapi dia rajin, setiap hari mengepel hingga bersih, bahkan bisa membuat aneka masakan yang enak. Saat ayah ibu sedang sibuk, Bibi Ijah yang bertanggung jawab menjaga dan merawatku. Ia seperti sangat perhatian padaku, dia selalu mengupas buah-buahan untukku saat sedang mengerjakan PR, atau mengantar dan menjemputku pulang, maupun berangkat sekolah. Suatu ketika, ayah dan ibu pergi keluar kota, saat tengah malam aku demam tinggi. Bibi Ijah tampak sangat cemas, lalu memapahku naik ke taksi, untuk menuju ke dokter. Dia tidak bisa bicara, tapi karena cemas dan panik sampai-sampai berkeringat, meski di malam hari pada musim dingin. Setiba di rumah sakit, dokter mengatakan bahwa terlambat sedikit saja, gejala sakit saya bisa berkembang menjadi pneumonia, yakni infeksi atau peradangan pada salah satu atau kedua paru-paru saya. Sudah 10 tahun, Bibi Ijah bekerja di rumah dan tak pernah mau bersantai sejenak pun. Tidak membolehkan ibu saya kerja apapun. Upaya yang diberikan untuknya juga tak pernah dipakainya. Sehari-hari hanya memakai beberapa potong baju yang itu-itu juga, tapi sangat bersih dan rapi. Tak disangka, setelah Bibi Ijah menginjak usia 45 tahun, ia menderita penyakit serius, yaitu kanker hati stadium akhir. Kami bermaksud membiayai pengobatannya, tapi Bibi Ijah menolak. Dia bilang tidak perlu membuang-buang uang. Tak disangka, Bibi Ijah mulai berbicara sambil menangis terisak, dan tentu saja hal itu sangat mengejutkan kami. Nak, aku merasa lega dan tenang sekarang setelah melihat hidupmu bahagia. Aku hanya berharap sebelum pergi kamu bisa memanggilku ibu, kata Bibi Ijah. Setelah ia bercerita panjang lebar, aku baru tahu ternyata orangtuaku yang sekarang adalah orangtua angka. Bibi Ijahlah yang ibu kandungku. Bibi Ijah mendapati dirinya hamil setelah putus dengan pacarnya ketika itu. Tanpa peduli dengan segala upaya, ia melahirkanku. Karena hal ini, ia pun dimarahi dan dipukuli orangtuanya. Demikian juga dengan penduduk desa yang mengumpatnya, wanita tak tahu diri. Karena ia sangat sayang padaku, dia tidak mau hidupku kelak sengsara dan terluntah-luntah. Sudah lama, dia mengamati sebuah keluarga tanpa anak. Kondisi ekonomi juga lumayan bagus. Lalu meletakkanku di depan pintu rumah keluarga itu. Karena sudah sekian tahun dan dia merasa rindu padaku, ia pun datang dan ingin bekerja sebagai pembantu di rumahku. Karena takut menghancurkan masa depanku, ia pun pura-pura tidak bisa bicara. Aku pun tercengang dan kaget serta menangis. Ibuku kemudian berkata kepadaku, panggillah ibu nak, dia tak pernah melakukan kesalahan apapun padamu. Hanya nasibnya saja yang terlalu getir. Aku pun berlutut di hadapannya dan menangis terasa sedu-sedu, kemudian memanggil Bibi Ijah ibu. Setelah rahasia itu terbuka, Bibi Ijah atau ibu kandungku pamit ingin pergi. Sebelum pergi, Bibi Ijah ibu kandungku meninggalkan uang simpanannya sekitar 200 juta rupiah untukku. Ternyata itu adalah upah dari bekerja di rumahku yang tak pernah dipakainya selama 10 tahun. Ia hanya berharap aku menjalani hidupku dengan baik dan bahagia bersama keluarga ku seperti selama ini. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!